Intro Iris Bella tawarkan acara 40 hari Ayah Amar Zony di gilir di rumahnya. Aditya Zony respon begini. Intro Gabar Iris Bella tawarkan peringatan 40 hari meninggal. Ayah Amar Zony Suhendri Zony digelar di rumahnya dibenarkan oleh Aditya Zony. Diketahui meski telah resmi bercerai dengan Amar Zony, Iris Bella rupanya masih tetap mencalin hubungan baik dengan keluarga Amar. Iris Bella pun tak segan untuk menawarkan penyelenggaraan peringatan 40 hari meninggalnya Ayah Amar Zony untuk dilakukan di rumahnya. Adik Amar Zony Aditya Zony pun membenarkan kabar tersebut. Masih rencana ya, insya Allah kalau memang ada kesempatan di sana, di sana gitu kata Aditya Zony. Aditya Zony mengaku jika nantinya rencana tersebut masih akan dimatangkan lagi. Kak Ibel yang menawarkan sebagai tawaran Yamasa untuk mendoakan Bapak kita tolak kan enggak gitu ya. Jadi kalau saya sangat logowo, saya sudah boleh tapi ini masih rencana, nanti kita matangkan lagi. Ungkap Aditya. Lebih lanjut Aditya Zony sebenarnya juga ingin menggelar 40 harian mendiang Ayahnya di kediamannya. Hal tersebut lantaran di rumah itulah mendiang Swendri Zony mengembuskan nafas terakhirnya. Maunya sih di rumah saya karena memang pertama Bapak kan mengembuskan nafas terakhir di rumah saya. Jadi alangkah baiknya seharusnya di rumah saya, ujar Aditya Zony. Sebagai anak Aditya Zony masih jelas mengingat nasihat-nasihat, pesan-pesan dari ayahnya sebelum meninggal dunia. Banyak sih sebetulnya pesan-pesan dari Bapak. Pokoknya yang paling saya ingat adalah jaga hak kamu. Jangan ambil hak orang lain. Terus saling support antara adik kakak, abang, dan adik. Siapapun dia, apapun yang dia lakukan, tetap dia abang kamu. Dia sedarah sama kamu, sejelek apapun dia, dia tetap abang kamu. Yang namanya abang itu enggak ada mantan abang. Jangan tinggalkan sesusah apapun sekarang kondisi Bang Amar. Kita berdua, saya dan Panji tetap men-support Bang Amar. Ungkap Aditya Zony. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!